tuh udah ngegolak wangi ya Assalamualaikum jadi ceritanya besok saya mau pergi ke rumah teman katanya kan biasanya mereka tuh biasanya suka makan suki sukinya tuh biasanya di mall tapi karena sekarang lagi suasana bukan apa suasana new normal ya jadi rada terbatas ke mallnya juga jadi saya mau nyoba bikin saus suki sama kuah pom yam berikut sama ada buku bawangnya sama cabenya pokoknya terserah sesuai selera coba guys ini adalah resep tanggal tua enak 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 guys benak banget ini enak Oh iya nanti kalau udah praktek jangan lupa comment di kolom komentar ya kasih tau rasanya gimana terus kalau ada pertanyaan jangan ragu tanya aja ya ditaroskan tekan tombol subscribe supaya gak ketinggalan video selanjutnya dan jangan lupa tekan loncengnya juga ulah hilapnya yang pertama tuh bikin saus sugi jadi saus ini adalah kalau misalnya kita biasa ngambil ya di suki-suki kan suka ngambil lauk gitu ya ngambil lauk yang udah digodok yang udah direbus terus dia biasanya ada kuah tomiannya tapi biar lebih gereget biasanya dikasih saus suki ini khas banget khas banget nah ini saya mau coba menduplikasi ini saya siapin 100 ml air panas kalau bisa air panas kenapa? soalnya supaya asemnya ini larut asemnya ini cukup dua ini tapi yang kecil ini bagian ini yang agak lamik gitu ya soalnya nanti harus sabar diudek helak diaduk dulu diaduk-aduk nanti kalau udah ini larut baru dikasih bahan lain tuh kayak coklat yang meleleh ya padahal asem ini tuh liat kental banget jadinya ya tuh teksturnya jadi gini ini kalau ketemunya teksturnya berarti bener ya juga coklatnya biji-bijinya dipisahin kental ya asa ganasnya ganasnya di serbuk asembok ya nah sembok nah sekarang pakai gula gulanya satu lagi ya jadi dua sendok makan terus kenornya kaldunya juga dua sendok makan ya segini cus aja satu sendok makan ini ya oke kita kasih gebrus ke nah ini bisa pakai ini tuh kayak sambal tabur tapi yang udah ada bumbunya misalnya kayak boncabe atau apa macem-macem jadi bubuk bubuk pedas yang udah ada bumbunya kita pakai ini kenapa pakai ini biar kaya rasa nah ini dua sendok makan juga ya ember ini diaduk dulu nah ini biasanya ya kalau di restoran-restoran kalau udah kayak gini tuh suka dikasih ini lagi kasih pecin biasanya sekitar satu sendok pehan lah kalau misalnya di restoran tapi kalau misalnya kita di rumah biasa aja gini juga supaya udah enak jadi terserah ya itu pilihan ini juga supaya udah enak nah baru abis ini kita masukin daun ketumbar ini dia kuncinya yang bikin rasanya beda namanya daun ketumbar karena ini kunci yang bikin wangi sukinya tuh beda jadi khas banget khas restoran coba deh kalau nyium baunya khas restoran banget biasanya restoran pake ini jadi bagusnya pake daun ketumbar tapi kalau gak ada bisa diganti daun seledri ya biar untuk wangi-wanginya tapi tetep aja beda ini udah dicuci ya di ini dicacah biar apa dia wanginya tuh menyebar ke itu ya ini nih tuh ya udah udah wangi oke ini saus sukinya udah jadi udah jadi ini nanti kalau mau makan dicocol atau dicampur ke kuahnya nah sekarang mau bikin kuah tombiamnya pakenya tomat 4 buah ini yang lumayan besar sedang ini udah dicuci ditaruh ini kebetulan karena saya pakainya blender mitochiba CH200 jadinya gak usah di apa potong-potong bisa langsung keunggulannya itu kalau pakai blender biasa mah harus dipotong dulu nah ini pakai bawang bawang merahnya 6 bawang putihnya 4 gebrus ke mau di blender paling airnya 1 gelas sekitar 1 gelas nanti di blender baru ditumis blender gelap nih coba Bismillah udah nanti kita tumis sama sedikit minyak sampai dia kembali ke minyak wanginya kembali ke minyak istilahnya begitu lah siapin langsung dipanci aja minyak sedikit terus sereh 4 batang dan jahe 1 atau 2 ruas terserah ya kalau seneng lebih hangat 2 ruas diginiin dulu ya biar wangi wangi sereh nyanyalah masnya jengkol ini pas udah wangi banget wangi banget sampai warnanya udah agak layu gini baru kasih ini yang tadi di gelandernya tumis dulu sampai dia kembali ke minyak sampai menyerap kembali ke minyak 86 sampai saat wangi banget wangi gak enggak wangi gak enggak 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 salah sebanyaknya diaduk terus kita bisa kasih bumbu kaldo bubuk atau kenor ya saya pakai kenor 2 SDM munjung munjung itu banyak yang nanya munjung itu apaan munjung abis itu gula 6 SDM gulanya 6 1 2 3 4 5 6 bun kok banyak banget gulanya buat mengimbangi asam ya mengimbangi air jeruk nipis kalau kurang tambahin ya buat asam-asamnya terus garam 1 sendok teh diaduk tunggu sampai dia nanti kalau misalnya mau seperti biasa kalau di restoran kalau biasanya kalau pengen lebih kuat biasanya pakai micin sekitar 2 sendok teh tapi kalau kita bisa pakai kaldu aja ditambah lagi sesuai suara ya nah ini diaduk tunggu sampai mendidih ini salah satu yang bikin enak suki juga bawang putih yang dikeprek terus ditumis sampai coklat bikin masaknya lebih sedap banget ya ini sekitar 2 bonggol bawang putih banyak banget karena memang nanti memang khusus ya di sana terus tuh sekarang panasin dulu minyaknya eh ngebeledok ya ini bawangnya yang tadi udah dicincang dikasih garam dulu ya secukupnya dibalur ini kita coba dulu mudah-mudahan bisa lebih apa ya crispy ya tadi sekitar berapa ya satu 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 besar ya di ini ya di geprek ya geprek hancurin jadi gini diulokan digoreng dulu ini wangi banget diatuk tadi kalau misalnya minyaknya loncat-loncat ditutup ya biar gak kemana-mana nah sekarang dikasih bawangnya ditunggu sampai agak kecoklatan ya wangi banget teman-teman nah ini udah kecoklatan dimatikan dulu apinya diaduk dulu oh ya diangkat aja udah coklat ya nanti ya lama-lama ya diangkat pun proses ini pematangan tuh dan masih cantik empat ya keren ya tuh teksturnya tuh udah ngegolak wangi ya terus nanti bawangnya ini dan ini saus sukinya ya saus sukinya jadi ini semua nanti akan jadi pendamping suki udah besoknya udah siap lihat tuh yang kemarin dibikin ini mau dibawa nih ini isinya ini ada cabai rawit ya diiris terus daun ketumbarnya dicacah ini saus ini yang kemarin bikin saus suki ya taruh nah terus bawang ini bawang putih sama lengkuas gorengnya ini saus suki sisa ya maksudnya yang lebihannya ya biar nanti gak kurang nah yang ini ini saus tomiam yang sebelum dikasih air jadi saya bikin lagi yang kemarin dimakan ajalah gitu ya supaya bawahnya gak ribet ini jadinya masih dalam bentuk tumisan tapi udah dikasih bumbu jadi ini istilahnya biangnya lah yang wangi-wangi banget jadi nanti tinggal dikasih air gitu baru dateng perutnya udah kenyang baru udah lho yang gak apa yang lah Track deng aku lho lar nanti dicocok pakai ini nih pas ke gue buatan teika mantap eh ini bumbunya buatan teika nih nanti pakai ini dicampur kayak kemarin biasa pengen pedes ini mah bumil mah siap jadi nanti teika aku bakal mesen kamu teika bener gratis ya bakal mesen tapi kok gratis ya ada ujungnya kamu kemana asli ini pas baru oleh aku tak apa-apa ya bukai bisa ke parangpong farangpong sut lokok Oh Astaghfirullah yuk menat sendiri iya makanan telat iya makanan 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 oh iya minta tolong ke bibik bentar mantap juga aduh-aduh kubusui tambah ah iya masa panci itu masih gana mau keraun saya bisa muat iya bisa tuara iya dari iya aku mah nanti sukian lagi bawa lagi nanti bumbunya yang banyak ya nanti bawa bumbunya yang banyak pada bawa sok ya tidak bisa berkata-kata guys kalau enak ini mah ini sudah habis ah abis mah mau kata ika kamarung kamarung nanti jadwalkan di rumah uwi ah biar uwi beres oh iya di rumah uwi yuk dia gak ada bibi kan enggak usaha uwi beres m endured awooo kenapa waw as iya dem